Hai hai, balik lagi di hari Senin berarti Vivo Top 3 kembali hadir dengan berita-berita terpopuler dan terhit buat kamu pastinya. Artis cantik Shanas Shadika akhirnya dipersenting oleh kekasihnya JJ Govinda. Namun di hari bagiannya itu mereka malah diinyirin sama warganet. Kenapa lagi sih warganet ini? Setelah 2 tahun pacaran akhirnya JJ resmi menikahi Shanas pada Sabtu 21 April di Lembang, Bandung. Ketika resepsi keduanya sempat berdansa di tengah tamu undangan. Di ujung dansa pasangan yang lagi bahagia ini terlihat berciuman mesra. Video memperlihatkan adegan ini seketika beredar luas di media sosial. Tadi duga beragam komentar miring dilontarkan oleh warganet. Menurut mereka berciuman di pesta pernikahan bukanlah budaya Indonesia dan tidak diajarkan di agama Islam. Waduh warganet ini waktu masih pacaran bolehlah dikritik. Tapi ini kan udah resmi jadi suami istri. Masa iya dibully juga? Mendingan banyakin piknik deh. Masuk berita kedua. Politikus Roy Suryo dilarang ngomong di depan media sama SBY. Wah kenapa emangnya ya? Beberapa waktu lalu sebuah pesan yang berisi hibauan SBY ke Roy Suryo beredar luas di publik. Pada intinya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini dilarang bicara di depan media. Pasalnya, Roy dianggap sering mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan posisi dan kebijakan partai. Saat dikonfirmasi, Roy membenarkan larangan itu. Roy mengaku akan menjalankannya tanpa menanyakan lagi alasannya. Bagi Roy, hal ini adalah sebuah bentuk sikap ngembong seorang SBY selaku Ketua Umum Partai. Roy justru mempertanyakan siapa oknum orang dalam yang memboncorkan pesan internal itu. Waduh Pak, besok-besok kalau mengeluarkan statement, mendingan konsultasi dulu Pak. Jadi dilarang kan sama SBY? Foto aja ting-ting sama Boy William di kamar mandi bikin geger warganet. Wah, kira-kira mereka ngapain ya? Foto ini diunggah ayu di akun Instagramnya. Di salah satu foto, Boy tampak duduk di kloset dengan selana yang melorot sampai ke kaki. Boy yang memakan sweater abu-abu dan boxer biru terlihat kaget. Sementara ayu berdiri di belakangnya dengan satu kaki naik ke atas kloset. Gak cuman itu, di foto lain Boy tampak duduk di pinggiran betap. Sedangkan ayu duduk di lantai dengan balutan dress yang mirip handuk. Usut punya usut, ternyata foto-foto ini dibuat dalam rangka promosi film Dimsa Martabak yang mereka bintangi. Film Garapan Rumah Produksi R.A. Picture ini akan segera tayang dalam waktu dekat. Wah, ternyata cuman promo film. Kirain itu ada skandal apa? Mungkin kaget aja deh. Yeay, selanjutnya juga untuk FIFA Topic kali ini. Jangan lupa untuk baca berita sengkapnya di viva.id. Dan subscribe channel viva.id disini. Nonton video viva lain yang keren disini ya. Like, share, and comment video ini pastinya. Viva.id number one statement. Dadah! Sub indo by broth3rmax